Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore kepada mahasiswa yang sedang di mata kuliah multimedia hari ini. Jadi hari ini sudah pertemuan kita yang ke-15. Jadi di pertemuan 15 ini kita akan membahas tentang motion text. Definisi motion itu sendiri adalah pergerakan dari satu titik ke titik lainnya. Atau bahasa gampangnya itu bergerak, nggak mesti ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan. Nggak mesti. Jadi ada pergerakan maka itu dianggap suatu motion. Pergerakan bisa jadi zoom in atau zoom out atau fade in ataupun fade out. Fade in itu dari tidak jelas menjadi jelas. Kemudian fade out itu dari jelas tiba-tiba menjadi tidak jelas atau memudar dari gambar yang utuh tiba-tiba memudar. Seperti itu. Jadi motion itu adalah pergerakan yang bukan berarti bergerak di dua sumbu aja, X dan Y. Tapi bisa jadi warna yang tidak ada menjadi ada. Seperti itu ya. Oke kita mulai dengan di pembuatan proyek baru. Pada proyek baru saya buat sekuens kosong aja ya. New sequence sudah diajari ya kemarin. Mungkin kita di 7.20 aja dengan 24 frame rate cukup ya. Jadi terbentuk sekuens baru atau bisa menambahkan sekuens lain kalau misalnya ada penambahan. Oke. Kita di sini ceritanya belajar bagaimana cara menggerakkan subtext dari sini, dari kiri bawah bergerak ke kanan bawah. Kemudian dari kanan bawah bergerak ke atas kanan dan bergerak lagi ke kiri, atas, dan seterusnya. Nah itu kita hal yang dasar dulu ya. Nah bisa untuk melakukan teks di sini, ada new di sini pada project panel. Kemudian pilih title, di klik, maka dia akan menanyakan nama judul title kita apa. Misalnya adalah teks 1 misalnya, bebas namanya. Nah pada di sini kita akan tambahkan di sini teks 1. Ini adalah teks sederhana dulu, contoh ya. Kemudian kalau mau dibuat stylenya silahkan dipilih. Ini sudah saya jelaskan di mana ya. Di pertemuan 12 apa 11 saya lupa ya. Kemudian kalau dianggap sudah selesai, udah benar, gak ada settingan lagi. Kemudian di oke aja. Di oke-nya dengan cara meng-close title tadi. Selanjutnya kita sudah mempunyai pada project itu namanya teks 1. Teks 1 isinya adalah benar-benar teks 1. Ini dia ya. Tuh, teks 1. Kalau misalnya ada perubahan ya tinggal double-klik aja ikonnya. Bukan labelnya, tapi ikonnya yang diklik. Kemudian saya masukkan dia di video 1. Kemudian saya panjangkan durasinya dulu ya, track-nya. Nah ini kalau kita jalankan pada timeline, dia belum terjadi apa-apa. Maunya saya teks ini bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian dari kanan ke atas. Dari atas ini pindah ke kiri, kemudian balik lagi dia ke bawah. Nah itu bisa kita, kita bisa coba dengan memanfaatkan motion text pada video efek ya. Jadi caranya seperti ini. Arahkan dulu, aktifkan dulu track-nya, videonya. Ketika diaktifkan nanti di sini, pada efek kontrol kan biasanya kita bermain di source monitor. Nah sekarang kita bermain di efek kontrol. Di sini adalah efek di mana kita bisa mengontrol atau menambahkan efek video ya. Jadi berbeda dengan efek transition. Kalau efek video, itu lebih kepada benar-benar data itu dimanipulasi. Kalau seperti pada video transition, itu template-nya yang sudah ada, kemudian dimasukkan antara satu video dengan video kedua. Kita sisipkan dia di tengah. Jadi sudah ada template-nya. Tapi kalau efek kontrol, atau video efek, itu benar-benar video atau suatu objek benar-benar diolah di sana. Kemudian kita pilih efek kontrol, kita aktifkan videonya. Videonya tadi yang namanya text 1. Kemudian bagaimana cara berpindah tadi? Di sini ada namanya motion. Nah motion di sini ada position. Position di sini artinya, ini apa sih? 480 sama 360. Ini adalah posisi di mana text itu berada. Kalau saya geser, dia akan bergeser ya. Tuh, kelihatan ya, bergeser. Misalnya saya tahan, klik, saya tarik dia ke kanan, maka dia bergeser di posisi sumbu X 752. Ini kalau bahasa gampangnya ini X, ini Y. Jadi sumbu X itu yang horizontal atau yang mendatar. Kemudian ini adalah sumbunya Y. Atau yang vertikal. Atau yang atas ke bawah, kayak gitu ya. Nah ini kalau kita tarik-tarik, saya tahan, klik motionnya, saya tarik ke kiri, berarti dia berubah posisinya. Nah tadi posisinya adalah 480, anggaplah di sini. Pemanfaatan atau perpindahan motion itu kita gunakan dengan pemanfaatan toggle animation ya. Toggle animation itu adalah menandakan posisi awal kita kemana, posisi akhir kita kemana. Ini disebut dengan keyframe. Jadi bahasa gampangnya, ini adalah alur dari berapa detik. Dari berapa detik kita klik, maka hasilnya mau kemana gitu ya. Misalnya di sini kan kalau pada video belum terjadi apa-apa ya. Kita taruh posisi awalnya dengan menekan toggle animation. Ketika ini di klik, ini menandakan bahwa ini titik awal yang masih original belum ada pergerakan apapun. Ketika anggaplah di detik ini, ini kan bergerak ya, berapa detik ya. Anggaplah di detik ini, dia akan pindah teks ini dari kiri ke kanan. Berarti apa yang kita lakukan? Ini ada sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti yang bergerak adalah sumbu X. Berarti kita atur ini menjadi arahnya ke kanan lebih besar. Mungkin di sini ya. Oke, berarti berhenti di sini ya. Jadi ini adalah hasil titik keyframe toggle dari apapun efek di sini. Ini titik permulaan, ini titik akhir. Ketika saya jalankan, maka dia berpindah. Seperti itu ya. Coba kita play. Pak, ini kok lambat banget durasinya ya. Maunya bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan sesuai saya. Karena kita menentukan detik tadi, ini berpengaruh banget sama kecepatan si video tadi. Atau motion, atau gerakannya. Kalau mau cepat ya berarti dia ngejar durasi. Dekat dikit, maka kita play. Udah makin cepat. Atau mau cepat lagi ya, nggak masalah. Mungkin di detik ini, berapa detik ya. Sekian detik, satu detik kan. Bukan satu detik ini. Kalau Pak, ini kekecilan. Bisa nggak digedein? Bisa ya. Dengan cara ini. Di zoom in. Ini zoom out. Ini zoom in. Seperti itu ya. Nah, ini ternyata satu detik tuh di sini ya. Satu kurut. Satu less ya. Less one minute lah ya. One detik ya. One second. Kemudian, tuh, satu detik. Seperti itu. Nah, setelah ini terjadi, ingat. Ini, saya ulang kembali ya. Sebenarnya, konsep dari suatu motion itu adalah menandakan titik awalnya di mana keyframenya. Kemudian lanjut keyframe berikutnya di mana, seperti itu. Karena kita bermain tadi motionnya pengen bergerak dari kiri ke kanan, berarti kita pakai yang position. Posisi. Di posisi itu ada dua seperti ini. Ada dua, kayak apa ya, ada angka ya. Yang ini kita mengatur sumbu X atau sumbu yang secara horizontal atau sumbu mendatar. Kemudian ini adalah sumbu X. Kalau pada suatu layar ya, sumbu X itu adalah yang vertikal atau yang bergerak dari atas ke bawah. Semakin kalian tarik ke kiri, maka dia bergerak ke atas. Kemudian kalau kalian tarik ke kanan, maka dia bergerak ke bawah. Seperti itu aja ya. Jadi, balik lagi, untuk mengaplikasikannya. Ini saya delit dulu. Saya ulang lagi dari awal. Untuk mengaplikasikan motion pada keyframe, text, efek kontrolnya, itu kalian klik dulu toggle animation-nya. Ketika ini diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Ini menambahkan atau meremove keyframe. Kalau kalian sudah menandakan ini, saya hapus dulu. Menandakan ini, misalnya ini adalah posisi awal yang tidak apa-apa, berarti posisi awalnya seperti ini. Ini, kemudian di satu detik berikutnya, ini satu detik kurang, kalian sudah berpindah dari titik awal ke titik berikutnya. Karena kita bermain di kiri kanan, kita bermain di sumbu X. Kita arahkan dia ke kanan seperti ini. Kemudian lepas. Jadi, ini titik awalnya dan ini titik akhir. Seperti itu ya. Jadi, ini titik awal dan ini titik akhir. Jelas ya. Kemudian bagaimana dia berpindah dari yang ini ke atas lagi text ini? Perhatikan kursus saya. Kemudian dia pindah ke atas. Setelah ini, kita buat titik baru. Titik baru di sini nih. Ini kan di berapa nih? Satu detik kurang lah ya. One second lens. Berikutnya apa? Berarti kita menandakan titik baru. Titik baru gimana? Anggaplah ini sudah berhasil ya. Kemudian kita titik berikutnya menggunakan sumbu Y. Berarti ini yang kita kata-kata. Silahkan tambahkan klik ke kanan. Sorry, ke kiri atas. Misalnya ini dirasa sudah cukup pada preview-nya. Ini dia, preview-nya sudah cukup. Maka, sorry, titik awalnya tidak ada. Ini titik awalnya ya. Kita tambahkan lagi. Terlalu dekat dia masih. Saya zoom lagi. Nah, ini dia. Saya tambahkan titik awal baru di sini. Ini adalah posisi yang text 1 yang di kanan bawah. Kemudian saya pindahkan dia ke atas. Berarti di detik ini, seperti itu ya. Kita bermain lagi di atas. Pindahkan dia ke atas. Oh, di sini ya. Oke. Kemudian anggaplah maju sedikit berapa mili detik. Kemudian saya tandakan lagi. Seperti itu. Ini tanda mengunci ya. Mana dia tadi? Terlalu kecil. Nah, ini sudah beberapa. Misalnya di detik ini, dia bergerak ke kiri. Berarti apa yang kita lakukan? Ya, berarti sembuh ini lagi ya. Sumbuh X, kita arahkan dia ke sebelah kiri. Setelah ini selesai, tandai lagi, tambah satu lagi. Sudah berakhir nih. Kita pindahin dia ke bawah. Nah, sini lah ya. Sumbuh Y. Maka ketika di play, hasilnya adalah. Kita play di sini. Kiri, kanan, atas, bawah. Pak, pergerakannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu pengaruh dari ini tadi. Semakin besar suatu keyframenya, jaraknya, maka juga bergeraknya semakin lambat. Semakin dikit pendek suatu tracknya, maka dia ngejer durasi semakin cepat juga ya. Jadi, sudah jelas ya. Seperti ini, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, seperti ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya pada editing. Ada misalnya untuk menghapus teks. Misalnya seperti ini, kita buat teks baru saja ya. Mungkin ada sedikit. Kalau pada YouTube itu ada banyak-banyak ya. Misalnya, saya buat hal baru. Tanks. Kata-katanya berarti adalah thanks juga. Thanks. Thanks. Itu ya. Saya atur hurufnya menjadi kalibri. Kemudian saya close. Ini saya enggak buang dulu ya, teks satunya. Biar kelihatan bedanya. Kemudian saya tambahkan teks baru. Ada thanks. Kemudian ada for. Saya mau buat kata-katanya thanks for watching. For. Saya juga kalibri. Kemudian saya close. Kemudian saya tambahkan teks baru. Watching. Oke. Kemudian di sini tambahkan teks. Watching. Sorry. Watch. With C-H-I-N-G. Plus. Kemudian thanks for watching. Nah, ini akan kita buat kata-kata yang bergerak lah ya. Secara bebas. Misalnya dimulai dari kata thanks tadi. Ini dia thanks. Saya besarkan dulu track-nya berkelihatan. Kemudian ada thanks dulu kita bermain ya. Jadi thanks ini dia akan muncul. Maksudnya itu dia akan berpengaruh. Apabila ada teks masuk sebelah. Yang for tadi masuk ya. Coba kita lihat ya. Ini adalah thanks. Kemudian saya masukkan for. Misalnya for itu di detik ini sudah cukup ya. Nah, ini dia. Thanks for. For-nya itu maunya saya. Ini maunya saya ya. Tergantung editornya beda-beda. Ini mau karena videonya video saya. Thanks ini akan nabrak dia ke atas. Jadi thanks ini dia akan diam. Skema seperti itu ya. Kemudian for datang dari bawah. Nabrak si thanks. Thanks. Kemudian watchingnya nanti akan menggeser dari kanan ke kiri. Nabrak kemudian atur dia sebelah kiri. Seperti itu ya. Kalau mau cerita sederhananya. Berarti saya close dulu. Saya sudah mempunyai thanks dan for. Masalahnya thanks ini masih di posisinya. Dan for masih di posisinya. Bagaimana cara menggerakannya? Ya pakai ini tadi namanya. Motion text. Konsepnya adalah keyframe. Saya jalankan dulu ini. Ini masih posisinya adalah di thanks. Ini yang punya thanks. Kemudian saya naikin for. Kita aktifkan for-nya misalnya di jeda ini. Ini dia for. Berarti di for ini dia berjalan dari bawah ke atas. Mau saya seperti itu ya. Berarti yang kita gunakan adalah posisi dulu. Posisi awalnya kita tandai adalah kita tidak kelihatan dulu. Sorry. Dari si. Kita tidak kelihatan dulu di sini. Kita buat dia tidak terlihat. Berarti kita tandai di sini. Buat awalnya tidak terlihat. Titik tidak terlihat seperti ini. Di detik berikutnya. Anggaplah detik ini ya. Jangan banyak banget. Segini lah ya. 5. 08. Sudah cukup saya rasa. Di detik ini. Dia akan dimunculkan. Berarti sumbu ini ya. Nabrak dia ke atas. Kayak gini ya. Nah. Jadi ketika dijalankan. Sumbu awalnya bergerak. For-nya bergerak. Nabrak. Si thanks-nya juga karena ada tabrakan dari si for. Maka dia bergerak ke atas. Seperti itu. Coba kita jalanin. Benar nggak nih? Kecepatannya. Waduh lambat sekali. Ya. Seperti ini lah ya. Nah. Kayak gitu. Masih kurang cepat. Saya nggak enak lihatnya. Saya besarkan. Mungkin segini ya. Coba lihat dulu. Kurang cepat ya. Kurang geget rasanya. Ya. Oke. Saya rasa dia cukup. Di sini. For-nya sudah nabrak ke thanks. Cuman thanks-nya belum gerak. Berarti apa yang kita lakukan. Di saat detik ini. Ini dia. Si thanks-nya kita aktifkan. Dia akan berpindah juga. Benar kan? Kayak gitu. Berarti kita gunakan adalah konsep yang sederhana dulu. Yaitu motion position. Nah ini. Kita tandai posisinya awalnya adalah seperti ini. Ini titik di mana dia nggak ngapa-ngapain. Ketika beralih ke titik ini. Seperti itu. Dia akan juga pindah ke garis yang ditabraknya. Seperti ini. Jadi kalau kita jalankan adalah. Terlalu lambat. Sebentar. Ini. Ini saya zoom-nya sampai berapa ini tadi ya. Ini kali ya. Ini harusnya. Oh ini dia. Kemudian saat di akhir. Ya seperti itu mungkin. Tambah sedikit lagi. Ya oke. Terasa kelihatan nabrak ya. Nah. Kemudian ada watching. Thanks for watching ya. Berarti kita masukkan kata-kata watching di sini. Ya seperti itu. Watchingnya. Thanks for watching. Watchingnya masih sederhana. Belum ada penambahan. Berarti kita atur nih. Double klik dulu. Ini akan bergerak ya. Dari kiri ke kanan. Seperti ini. Bolehlah kita atur langsung dari sini ya. Kenapa nggak. Nah itu dia. Berarti dia dari tidak lihat ya. Kita lihat dulu. Back dulu. Sampai di mana tadi. Oh thanks for. Nah ketika di sini. Si watching akan masuk. Tandai dulu. Titik awal. Dia masih kosong nih. Kemudian kita bergerak ke kanan sedikit. Oke sorry. Belum ya. Thanks for. Nah inilah ya. Tandain dia posisinya adalah si watching. Kena nggak nih. Belum kena. Maju sedikit lagi berarti. Nah itu dia. Berarti di sini. Si watching. Ini titik awalnya. Karena dia belum kelihatan. Kita kasih titik berikutnya. Untuk menampilkan dia ya. Kita masuk dia di satu detik. Kemudian kita tabrakan dia ke sini. Mana dia? Oh sorry. Sebelah kiri arusnya. Mana dia? Si watchingnya. Saya buat watching apa tadi? Saya lihat dulu ya. Jadi delete. Masukin ulang. Ini dia. Kita lihat. Ini di watchingnya tidak anggap dilihat. Oke. Saya close aja. Jadi posisinya tadi saya ulang. Ini thanks. Ini for nabrak. Ketika si for nabrak thanks. Mana dia? Saya cari berasinya. Ini dia. Oke. Kemudian si watching juga nabrak juga. Berarti di sini kita klik satu kali. Posisi awalnya anggap tidak ada dulu. Di sini. Kemudian ada di detik berikutnya. Dia keluar ya. Berarti di sini adalah secara otomatis kalian bermain di sini aja. Sorry. Bermain di sumbunya dia akan keluar sendiri tanda baru di sini. Tabrak sampai sini. Kemudian yang ini juga tadi. Berarti ini juga pindah si fornya kan ketika ditabrak. Fornya berarti di sini ada posisi tabrakan. Di sini berubah. Sorry. Titik awalnya ini. Saya tambahkan baru ya. Saya besarkan lah yang tidak kelihatan. Ada tiga titik berarti itu. Ada tiga titik ya. Kemudian ketika ditabrak for. Fornya juga berubah. Posisinya. Yaitu ke sini. Sorry. Ke sini. Ini thanks for. Kemudian si thanksnya juga berubah. Thanksnya ngikutin tuh. Berarti tadi ini sebelah kiri. Nah oke. Kemudian di sini saya tambahkan hal baru. Ada tiga titik juga tuh. Gimana dia? Tuh tiga titik ya. Kemudian di detik ini dia juga geser. Berarti sumbuh yang X. Jadi ya thanks for watching. Seperti itu. Ketika dijalankan. Kelamaan thanksnya. Thanks for. Oh cepat banget ya. Cepat banget. Thanks. Cepat banget. Ini saya kecilin dulu lah. Watchingnya terlalu cepat ya. Ngikutin. Berarti ini watchingnya kita besarkan dulu. Sama tinggi semua ya. Terlalu cepat banget watchingnya. Kita double. Kita klik. Kemudian kita ambil efek kontrol. Ini dia. Kita zoom dulu. Terlalu deras banget. Bukan deras banget. Apa namanya? Terlalu cepat banget. Masuk for. Nabrak. Kemudian si for juga ngikutin dia. Jangan terlalu buru-buru. Mana tuh ya. Bentar saya zoom dulu. Ini. Ya seginilah tadi ya. Saya kira-kira semua nih ya. Yang penting konsepnya tahu. Sudah. Segitu aja. Maka hasilnya adalah. Sudah. Kayak gitu ya. Kemudian kalau mau nambahkan clip. Ya bisa. Sound. Misalnya saya panggil voice record. Sebentar ya. Saya share kembali. Share. Voice record. Misalnya saya akan merekam suatu kata ya. Suatu yang kayak gitu ya. Pak ada perpindahan ketika ditabrak. Ada sound clip kayak gitu. Oke saya rekam. Jadi kalau saya play mungkin. Nah kayak gitu ya. Ini lokasinya di mana ya. Open location. Ini kita pakai aja. Kita pakai open location-nya. Ini lokasinya. Berarti ini kita import nanti. Kita copy. Kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. File. Klik kanan import aja. Kemudian cari lokasinya. Ini dia recording. Ini adalah suara saya misalnya. Nah ini simbol ikonnya seperti kayak gelombang suara itu ya. Saya besarkan. Jadi ada kayak sound clip disitu. Saya tarik dulu. Kita lihat. Oh terlambat suaranya. Saya buang aja mana enggak butuh. Saya lihat dulu. Gelombang suara saya besar. Itu kelihatan. Ternyata pas bunyi. Mulai itu dari sini ya. Karena terlalu cepat. Saya potong. Saya enggak butuh. Yang sebelumnya. Razer. Kemudian saya delete yang ini. Kemudian saya ambil yang ini. Yang menurun ke bawah dia. Karena saya cuma butuh penggalan yang ini doang. Berarti saya razor. Kemudian saya delete yang ini. Enggak butuh. Jadi kalau kita lihat cepatnya. Kita lihat ya. Sorry terlalu cepat. Nah harusnya ada jeda ya. Jadi watchingnya itu disini sedikit kayaknya ya. Harusnya nabrak dua kali ya. Sorry. Nabrak disini. Nabrak disini. Berarti dua kali ya. Copy paste. Nah seperti itu ya. Terlalu cepat ya. Nanti kalian sesuaikan sendiri aja ya. Saya kalau ngebahas ini memang harus sedikit rapi banget ya. Karena hitungannya itu per mili detik ya. Ini sebagai saran amatri belajar aja. Kalau mau rapi ya cari benar-benar ketemunya di berapa detik. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah hal-hal seperti ini kan banyak kalau kita jumpa ini. Ini contohnya ya. Kita share misalnya. Sebentar saya akan share sesuatu. Sebenarnya dari basic tadi. Itu banyak sekali penggunaannya. Belajar motion text itu ya. Mana ini dia. Nah misalnya disini nih. Ada banyak nih. Misalnya. Kita buka YouTube. YouTube. Motion. Oh sorry. Motion. Motion text. Keren. Nah ini ada nih. Pernah saya buat. Pernah saya cari ya. Nah ada banyak ya. 2021 lah trendnya. 2020 boleh lah ya. Kita lihat. Sama-sama. Tuh sebenarnya ada. Keren ya. Ini sebenarnya suatu shift. Kemudian cuma dipindah-pindahin. Digabungkan jadi satu. Maka hasilnya bisa fantastis sekali. Ya ini zoom in, zoom out ya. Ada semuanya. Berarti kalau kita lihat yang menggunakan ini. Ini ada namanya pada Adobe Primer. Itu namanya scale atau skala. Dari skala kecil. Menjadi skala besar. Mana dia. Kita share. Ini dia efek. Di sini ada video efek. Nah di, sorry. Kalau pala skill itu dia standarnya ada nih. Langsung di skill nih. Skill. Skala artinya nih. Skala berapa. Misalnya saya aktifkan yang watching. Saya aktifkan. Kita lihat menggunakan skill. Tuh dari kecil ke besar. Ini tinggal diatur aja bermainnya. Mau berapa persen. Berarti kalau shift tadi dari 0. Tiba-tiba sebesar ini. Itu menggunakan shift. Seperti itu ya. Kita balik lagi nonton. Mana ini share-nya. Recording menggunakan zoom nih. Menurut saya agak repot ya. Waduh. Tuh ya. Ada yang dari bawah nongol. Semuanya konsepnya adalah konsep sederhana. Tuh ya. Dari shape-nya dari kiri ke kanan. Kemudian muncul seperti ini. Ini sebenarnya gampang banget ya. Tinggal kalian explore aja. Yang penting. Dasarnya sudah saya ajarkan ya. Tuh bergerak kiri ke kanan. Hell ini kayak tadi ya. Thanks for watching dan seterusnya. Saya rasa ini cukup banget ya. Jadi silakan explore sendiri. Kebutuhannya. Oke. Saya akhiri kuliah ini dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. selamat menikmati